Intro Menyusul ditemukannya sebuah sel mewah di Lapas, Cipinang di Jen Pas dan juga kantor wilayah hukum dan HAM DKI Jakarta akan mengusut kasus ini. Temuan sel mewah ini terjadi saat tim BNN dan tim pengawas Lapas menggeledah sejumlah sel di Lapas, Cipinang. Penemuan adanya ruang tahanan mewah yang dilengkapi fasilitas pendingin ruangan dan wifi terjadi saat tim penyidik tindak pidana penjucian uang BNN menggeledah ruang sel Lapas, Cipinang 31 Mei 2017 lalu. Dalam sel ini juga terdapat CCTV untuk memantau orang yang datang, akuarium ikan nirwana, serta menu makanan khusus. Sel tahanan mewah ini dihuni terpidana atas nama Haryanto Chandra alias Gombak yang difonis penjara 14 tahun dan dua orang lainnya. Kepalakan Wilkemen Kumham DKI Jakarta Endang Sudirman menyatakan pihaknya akan mengusut temuan ini dan mencari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kita lakukan pemeriksaan kepada seluruh petugas yang terlibat dalam rangka penanganan pelayanan di Lapas ini. Baik itu mulai dari kalapasnya, pengamanannya, termasuk petugas-petugas yang terkait di dalam penanganan pelayanan itu. Kami sedang melakukan pendalaman dan juga akan kami lakukan pemeriksaan, bahkan petugas-petugas yang terkait akan kita tarik sementara. Sementara itu, Sekretaris Ditjen Pas Sri Punggu Budi Utami menegaskan sanksi tegas akan diberikan kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab pada temuan ini. Pak Menteri sudah sangat dengan tegas untuk karutan, kalapas seluruh Indonesia untuk segera melakukan pemenahan rajian rutin dan dengan ancaman. Apabila ini terjadi lagi, hukuman disiplin akan ditegakkan dengan sanksi yang tegas. Ini catatan penting bagi kita semuanya. Dari penemuan sel mewah ini, penyedik BNN juga menemukan sebuah laptop, sebuah iPad, 4 unit telepon genggam, dan 1 unit token. Pada penggeledahan ini, sejumlah naripidana juga ditemukan tengah menghisap sabu di dalam sel. Dari Jakarta, Minanti Levy, Metro TV. Sel-sel jaringan peredaran narkoba tidak henti beraksi. Ironisnya, kendali bisnis barang haram itu justru dilakukan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Ketua BNN, Budi Waseso, menyatakan jika tidak ada perbaikan internal dari Dirjen Lapas, kasus ini akan bisa ditemukan lagi. BNN baru saja mengungkap dua jaringan yang dikendalikan dari Balik Lapas, Cipinang, Jakarta Timur, dan Lapas, Medaing, Jawa Timur. Badan Narkotika Nasional mengungkap kakitangan gembong narkoba Freddie Budiman, yang sudah menjalani hukuman mati, masih beraksi. Disita sejumlah uang serta aset tidak bergerak senilai Rp39.606 juta. Ceritangan tersangka dua jaringan, yakni Haryanto Chandra alias Hace dan Chandra Halim alias Akyong. Mereka adalah para napi yang mendekam di Lapas, Cipinang, Jakarta Timur dan Lapas, Medaing, Jawa Timur. Barang yang disita berupa pecahan rupiah, yuan, dolar Amerika, dan yen. Selain itu juga barang bukti berupa sertifikat tanah, perhiasan, dan deposito. Kepala BNN meyakini jika tidak ada perbaikan internal dari Dirjen Lapas, kasus ini dapat terjadi lagi. Sudah berkali-kali nyampekan, ya tergantung sana, tindakannya kayak apa, kalau masih pembiaran ya akan begini, besok akan kita temukan seperti ini. Pasti, ya kalau tidak sistem tidak diperbaiki, ya tidak ada pembersihan di internal, maka besok akan kita temukan. Ya terus terang hari ini pun kita masih bisa menelusuri pembicaraan itu, dan semua kegiatan di seluruh Lapas yang ada hubungannya dengan jaringan, kita sudah bisa. Ya hanya kita belum bisa menangkap asal. Tapi ya sistemnya adanya itu. Saya kira ini kan bukan pengenangnya dari BNN ya. Jadi Dirjen Lapas, orang khususnya, dan Pak Menkumham secara umum. Mengendalikan bisnis narkoba dari balik tembok penjara seakan bukan asing lagi didengar. Tindakan hukuman mati bagi gembong narkoba tidak menyurutkan langkah para pelaku. Sel-sel jaringan bertumbuh lagi seperti yang diungkap BNN. Tim Liputan, Metro TV. Bagaimana upaya mengusut tuntas tindak pidana pencucian uang dalam gurita bisnis narkoba? Untuk mengkonfirmasinya, kami akan membahasnya bersama Birgjen Paul Rohmat Sunanto, Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional. Pak Rohmat, terima kasih telah berhadi bersama kami di Prime Time News. Pak Rohmat, ini kan terungkapnya TPPU oleh BNN, awalnya adalah dari pengembangan kasus yang semula adalah bisnis narkoba. Ini pengusutannya seperti apa? Untuk pengusutan tidak pidana pencucian uang narkotika, tidak pidana pencucian uang narkotika, itu saya sampaikan bahwa kejahatan narkotika merupakan transnasional krim yang bersifat ekstraordinari. Jadi penyelesaiannya harus betul-betul ekstra yang harus klas. Sehingga kenapa demikian? Karena dampak yang luar biasa yang akibat yang dimunculkan dari peredaran narkotika, yaitu adanya pecandu yang sekarang ini sudah tercatat sampai 4 juta lebih, kemudian yang meninggal sampai 33 per hari, kerugian daripada ekonomi sekitar 63 triliun per tahun, sehingga Bapak Presiden mencanangkan Indonesia darurat narkotika. Nah, oleh karena itu dalam memberantas narkotika ini tidak hanya cukup menangkep alat buktinya atau barang buktinya berupa sabu narkotika yang lain, ekstasi, tapi harus dibarengi dengan sumber dana finansial dipotong, sampai tadi dikatakan sampai menggurita itu harus dipotong. Sehingga diputuslah. Kemudian BNN menerapkan tidak pidana pencucian uang untuk para bandar narkotika. Untuk kasus ini modus-modusnya seperti apa? Mereka modusnya adalah karena di dalam sel, kebanyakan itu mereka sudah ada di dalam sel, kemudian dicuci uangnya bisa ditransfer, kemudian dilarikan ke luar negeri, kemudian dari properti, dibelikan mas batangan, dan sebagainya. Jadi yang ditemukan kemarin itu baru sebagian saja? Betul, baru sebagian. Adakah indikasi mereka tadi, Bapak katakan ini sebenarnya ditransfer juga ke luar negeri? Jadi memang sampai ke luar negeri juga mereka menaruh uangnya, mencuci uangnya ini? Saya kasih contoh, tahun lalu, Desember yang lalu, kami mengungkap sampai 3,6 triliun dalam satu tahun dan dalam satu kasus. Itu ke 11 negara disebarkan. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.